Dan pemirsa untuk mengetahui suasana jelang upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara, kita akan bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera Satria Eko Atmojo langsung dari Istana Negara. Glenn, bagaimana suasana jelang detik-detik proklamasi di Istana Negara saat ini? Ya, suasananya jika kita bandingkan dengan upacara di tahun-tahun sebelumnya memang sangat berbeda jauh. Julita dan juga pemirsa, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, Istana Kepresidenan sudah memutuskan bahwa untuk tahun ini, upacara kemerdekaan detik-detik menjelang detik-detik proklamasi ini dilakukan secara sederhana dan juga lebih minimalis. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di sekitar Istana Kepresidenan Merdeka Jakarta Pusat, memang pihak kepolisian sejak satu jam yang lalu sudah menutup akses menuju Istana Presiden, baik itu di Jalan Medan Merdeka Utara dan juga di Jalan Juanda yang berada ataupun terletak Istana Negara. Tahun-tahun sebelumnya, sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang bisa secara fisik hadir, langsung menyaksikan dari dekat upacara detik-detik proklamasi di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun untuk tahun ini memang masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat, sehingga area ini sudah disterilkan oleh pihak keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres Jakarta Pusat, lalu TNI, Akatan Darat, dan juga Pas Pampres yang tampak sudah berjaga di sekitar Istana Merdeka. Sementara untuk persiapan sendiri, memang pihak istana sudah melakukan persiapan akhir sejak pukul 7 tadi pagi. Kami melihat pengecekan sound system dan juga sejumlah pengecekan lain sudah dilakukan, dan memang untuk ornamen-ornamen seperti bendera merah putih dan juga banner benuan sakan merah putih sudah terpasang di lingkungan ataupun komplek istana sejak 2 pekan yang lalu. Sementara itu untuk rangkaian dari acara upacara detik-detik proklamasi hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nanti bagian pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dibuka oleh sebuah video yang nantinya bisa kita saksikan bersama. Di samping juga akan dibawakan 4 lagu daerah oleh 3 ataupun 2 penyanyi, musisi yaitu Noela dan juga Tiara. Sementara pada sesi kedua nanti akan bisa kita saksikan video testimoni dari Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Marf Amin mengenai hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dan juga nanti akan dipertontonkan video testimoni yang akan disampaikan oleh Presiden RI terdahulu. Dan nanti pada sesi terakhir, MC yang akan membawakan acara akan membahas sedikit mengenai pasukan pengibar bendera pusaka tahun ini dan juga nanti akan ada performa dari Liordra dan juga sejumlah artis lainnya sebelum nantinya kita mengikuti upacara sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Julita. Iya, Glenn kita tahu bahwa acara kali ini itu terbatas, orang-orang yang datang juga akan terbatas begitu jumlahnya. Lalu siapa saja nanti yang dijadwalkan hadir dalam upacara? Untuk pejabat negara hanya ada enam, Julita yang diundang oleh pihak istana. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo yang nanti akan berlaku sebagai inspektur upacara didampingi oleh Ibu Negara Iryana Jokowi. Lalu nanti WAPRES yaitu Marf Amin dan juga istri dicadwalkan akan hadir secara fisik di istana mereka. Dilanjutkan juga ada dua pejabat negara lainnya yaitu yang pertama adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo yang akan nantinya membacakan teks proklamasi. Dan nanti pembacaan doa akan dibawakan oleh Menteri Agama Fahru Rosi. Panglima TNI, Masakal TNI Hadi Cahyanto dan juga Kapolri Idam Asis juga akan hadir di istana mereka untuk hari ini. Memang untuk tamu sendiri sangat dibatasi, Julita, karena jika tahun-tahun sebelumnya kita mengetahui bahwa selain pejabat negara, masyarakat dan juga tokoh-tokoh budaya, sosial dan juga lain-lainnya ini diundang langsung secara fisik bisa hadir dan juga mengikuti upacara di istana mereka. Namun untuk tahun ini sangat dibatasi pihak istana sebagai gantinya mengundang sekitar 17.845 masyarakat yang bisa menyaksikan upacara secara virtual. Dan selain itu juga jumlah dari paski berakas sendiri dikurangi jika tahun sebelumnya ada 68 orang yang disiagakan oleh pihak istana. Untuk tahun ini hanya 8 orang, di mana 3 orang nantinya akan bertugas sebagai petugas pengibar bendera. Selain itu, 3 orang lainnya akan bertugas di sore hari di upacara penurunan bendera Merah Putih. Julita. Baik, Glenn. Terima kasih untuk laporannya. Pemirsa Rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera Satria Ekoat Mojo langsung dari Istana Negara. Selamat menikmati.